Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari 1 Thessalonica 5 Ayat 14-15 Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib Hiburlah mereka yang tawar hati Belalah mereka yang lemah Sabarlah terhadap semua orang Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang Ini adalah pesan dari Rasul Paulus sebagai penulis surat kepada Jemaat Thessalonica Dan tujuan Paulus menulis surat ini tentunya untuk menjadi teguran Atau peraturan bagaimana mereka harus bersikap kepada saudara seiman Wajar kalau manusia, daging kita selalu ingin menjadi yang utama Kita selalu egois maunya kita yang mendapatkan hal yang enak Kalau bisa orang lain yang tidak enak Tetapi untuk menjadi murid Kristus kita justru harus berkorban untuk saudara-saudara seiman kita Atau keluarga kita Dan inilah hal yang mungkin cukup sulit Jadi kita harus menegur Orang yang hidup dengan tidak tertib Artinya tidak tertib adalah Hidupnya itu tidak membawa manfaat bagi orang lain Kalau misalnya kita hidup satu rumah dengan orang yang berantakan Berantakan itu juga artinya tidak tertib Nanti dia buang sampah sembarangan Dan kita tentu akan merasa terganggu Jadi orang seperti itu harus ditegur Supaya kehidupan menjadi tertib Kalau misalnya kita bisa menegur orang-orang yang terdekat dengan kita Kita akan belajar untuk menegur tingkat yang lebih luas lagi Yaitu masyarakat di sekeliling kita Maka kita akan menjadi leader atau pemimpin untuk orang banyak Lalu hiburlah mereka yang tawar hati Tawar hati itu artinya mereka putus asa ya Jadi mungkin karena beratnya hidup ini Tekanan dalam hidup Maka orang-orang seperti ini harus dihibur Jadi orang yang seperti ini jangan ditegur Nanti dia semakin down ya Lalu belalah mereka yang lemah Artinya orang-orang yang lemah itu yang tertindas Miskin, tidak punya apa-apa Itu yang harus dibela Lalu sabarlah terhadap semua orang Jadi kalau misalnya kita memiliki perkumpulan yang semakin banyak Jumlahnya tentu masing-masing memiliki kepentingan Dan semuanya ingin dibela Tapi kita harus sabar terhadap semua orang Itu adalah sikap seorang leader yang baik Lalu perhatikanlah Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat Jadi kalau misalnya ada satu orang mulai berbuat jahat Maka yang lain akan tersulut untuk membalas Dan akhirnya terjadilah kericuhan, pertikaian Dan jadi kalau misalnya ada yang memutuskan rantai tersebut Jika dia dijahati, dia diam dan tidak membalas Maka keadaan itu akan berhenti Dan tidak saling berlarut-larut atau berkepanjangan Kita juga harus senantiasa mengusahakan yang baik terhadap semua orang Artinya kita harus selalu berbuat baik Dengan demikian Cemaat Kristus akan menjadi kesaksian untuk semua orang Dan Yesus berkata Dengan demikian orang lain bisa tahu bahwa kalian adalah muridku Demikianlah firman Tuhan hari ini sodara Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!